Sayangnya, Lin Xuan tidak bisa menggunakan kekuatan Rinnegan. Kalau tidak, dia pasti sudah menyelidikinya sekarang. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam. Di tengah malam, Lin Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan melesat melewati lapangan es. Dia sangat berhati-hati, menyembunyikan seluruh auranya, dan terbang menuju kedalaman lapangan es. Lambat laun, dia merasakan tekanan di depannya menjadi sangat besar. Dia melambat dan mendapati bahwa neraka es terbagi menjadi banyak area. Area inti seharusnya menjadi tempat kristal es disimpan. Tidak ada seorangpun di sini, hanya berbagai rangkaian lampu yang berkedip-kedip. Tidak sulit untuk memecah susunan itu, tetapi tidak mudah untuk melakukannya secara diam-diam. Jika di dunia nyata, Lin Xuan bisa melakukannya dengan banyak kartu truf. Tapi sekarang, tidak. Saat Lin Xuan hendak memikirkan cara lain, kekosongan di belakangnya tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan putih menepuk bahunya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinganya. Kamu sangat berani. Beraninya kamu datang ke Icefield. Tidak bagus. Ekspresi Lin Xuan berubah. Pupil matanya mengecil, dan dia hendak berbalik. Tiba-tiba, energi es yang tak tertandingi besarnya datang dari telapak tangannya. Dalam sekejap, ia pun terbungkus. Saat berikutnya, embun beku yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan dia berubah menjadi es batu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara wanita dingin itu terdengar lagi. Namun, dia segera tertegun, karena bola api tiba-tiba muncul di patung es di depannya. Lalu, dengan bunyi krek, patung es itu pecah berkeping-keping dan tiba-tiba berbalik. Dia melangkah mundur dan menjauh dari pihak lain. Ketika dia mendongak, Lin Xuan juga sangat terkejut. Ada seorang wanita di depannya. Seorang wanita bergaun biru, anggun dan anggun. Dia adalah dewa langit kesembilan yang agung dan perkasa. Siapa kamu? Lin Xuan bertanya. Wanita berbaju biru itu tersenyum. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kau bertingkah liar di Icefield, dan kau bertanya siapa aku. Apakah kamu penguasa neraka es? Anda memiliki selera yang bagus. Kamu tidak bodoh, tapi kamu punya nyali. Sang penguasa neraka es bertepuk tangan lagi, dan sangkar es pun menyelimuti Lin Xuan. Tidak bagus. Lin Xuan meraung dan mengaktifkan tubuh ilahi Sembilan Yang. Fisik apinya yang kuat meletus pada saat ini. Ledakan. Kekuatan es dan api bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Namun, getaran ini hanya terjadi di ruang tertentu. Orang-orang dari daerah es lain di luar sama sekali tidak merasakan adanya kelainan di sini. Setelah serangan itu, Lin Xuan meraung ke langit dan memadatkan pedang Dewa Sembilan Yang. Dia ingin menggunakan teknik pedang yang tak tertandingi. Tunggu, ini adalah kekuatan dari tiga api sejati. Apakah kamu dari alam api? Penguasa neraka es tidak menyerang lagi. Dia menatap Lin Xuan dengan kaget. Lin Xuan berkata, benar sekali. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya penasaran dengan domain es. Itu tidak benar, bukan. Bukankah domain api selalu seperti itu? Sejak kapan ada orang lain seperti kamu? Kok aku nggak tahu soal itu? Sang penguasa neraka es terkejut. Jelas saja dia tahu tentang keberadaan domain api dan kaisar api. Namun, dia tidak tahu tentang keberadaan Lin Xuan. Sang penguasa neraka es menatap Lin Xuan. Detik berikutnya, dia membeku. Tubuh Dewa Sembilan Yang. Dia sangat terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki bentuk tubuh seperti itu? Ekspresi Lin Xuan juga berubah. Kamu tahu tentang tubuh ilahi Sembilan Yang. Apalagi yang Anda ketahui? Tahukah Anda apa artinya bermimpi kembali ke dunia sama dahulu? Lagipula, bahkan kaisar api tidak tahu tentang tubuh ilahi Sembilan Yang. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun, sekarang, penguasa neraka es telah menyebutkannya. Tubuh ilahi Sembilan Yang adalah sebuah tubuh dalam kenyataan. Bagaimana mungkin seseorang dari mimpi keabadian mengetahuinya? Apakah Master of Eyes Hell seseorang dari dunia nyata? Mungkinkah orang-orang di dalamnya bukanlah ilusi? Apakah Dewa Mimpi telah menangkapnya? Dia memikirkan banyak kemungkinan. Dia butuh jawaban sekarang. Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan. Sang penguasa neraka es segera kembali bersikap dingin. Ia menggelengkan kepalanya, tidak memberi linsuan jawaban apapun. Pada saat yang sama, dia berkata, Apa? Apakah kaisar api tidak memberi tahumu sesuatu? Kaisar api tahu. Linsuan bahkan lebih terkejut. Apakah kaisar api juga mengenali tubuh ilahi Sembilan Yang? Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat bingung sekarang. Sang penguasa neraka es menyingkirkan kurungan es itu. Ia berkata dengan suara pelan, Kembalilah. Kau seharusnya tidak berada di neraka es. Kembali ke neraka api. Linsuan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Dia hendak bertanya pada kaisar api. Setelah mengirim pesan kepada kaisar ikan merah, Linsuan meninggalkan neraka es malam itu. Dia meninggalkan laut dan menuju neraka api. Dia terbang jauh-jauh. Ketika dia tiba di neraka api, dia mengetahui bahwa kaisar api telah pergi. Kemana dia pergi? Linsuan bertanya. Raja Raja Wali bersayap emas berkata, Tiga hari yang lalu, Kaisar api berkata bahwa dia merasa kultifasinya telah mencapai titik kemacetan. Dia perlu bepergian keliling dan memahaminya. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Apakah kaisar api sengaja menghindarinya? Linsuan mengerutkan kening. Dia melihat istana kaisar api di kejauhan. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak jadi masuk. Lupakan saja, dia akan pergi ke Tree True Fire. Linsuan tidak pergi ke manapun kali ini. Dia pergi ke Tiga Api Sejati dan mulai mencoba menyerap kekuatan Tiga Api Sejati. Meski ini hanyalah mimpi masa lalu, baginya itu hanyalah ilusi. Namun, berkultifasi di sini dapat menambah pengalamannya. Linsuan dapat mencoba apa saja di sini karena itu tidak akan memengaruhi kenyataan. Sebulan kemudian, Linsuan membuat keputusan. Dia menghancurkan api ilahi di tubuhnya. Ketika api ilahi di tubuhnya runtuh, dunia berubah dan guntur serta kilat menyambar. Neraka api diselimuti awan gelap. Raja-Raja Wali bersayap emas dan yang lainnya menjadi gila. Mereka merasakan aura Linsuan menurun dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Lin Gongsi? Mereka bergegas mendekat. Namun, mereka tidak berani mendekat. Mereka tidak dapat menahan kekuatan Tiga Api Sejati. Linsuan berkata, Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentangku. Aku sedang berkultifasi. Di dalam neraka api, wajah Linsuan pucat. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya telah meredup. Namun, dia tidak peduli. Terakhir kali, dia berjalan di jalan api ilahi. Sekarang, Linsuan siap menapaki jalan Ki Abadi. Dia akan berkultifasi lagi. Setelah menyebarkan api ilahi, Linsuan terus menyerap kekuatan Tiga Api Sejati. Di depannya, Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Dalam sekejap mata, seratus tahun lagi telah berlalu. Dalam seratus tahun ini, Linsuan memadatkan Untayan Ki Abadi lainnya. Ini adalah Untayan Ki Abadi api. Seolah-olah telah bertemu Pedang Abadi, Untayan itu memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia telah membuktikan daunnya lagi. Raja Burung Rok bersayap emas dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lin Gongzi benar-benar seorang dewa. Setelah memadatkan Untayan Ki Abadi ini, Linsuan memperoleh pemahaman baru tentang Ki Abadi. Jadi begitulah adanya. Dia akhirnya memahami kekuatan Ki Abadi. Dengan lambayan tangannya, Untayan Ki Abadi ini berubah menjadi Pedang Abadi dan terbang keluar dari neraka api, tiba di kedalaman lautan tak berujung. Dia membunuh Raja Iblis dengan satu serangan. Itu menarik. Linsuan berdiri dan terus berjalan maju. Kali ini, dia selangkah lebih dekat ke tiga api sejati. 6.232. Selanjutnya, Linsuan terus berkultivasi. Dia membuat keputusan berani lainnya. Dia menyebarkan Ki Abadi yang terkondensasi lagi. Orang harus tahu bahwa ini adalah keputusan yang berani. Jika seseorang berani melakukan ini di dunia nyata, mereka akan menghadapi kematian. Namun, ini adalah mimpi keabadian. Linsuan tidak memiliki keraguan. Setelah menyebarkan Ki Abadi, dia mengolah tubuh ilahi sembilan yang lagi dan memadatkan api ilahi pertama secepat mungkin. Kemudian, dia bersiap untuk memadatkan api ilahi yang kedua. Karena kekuatan seorang Kaisar Agung tidak dapat meninggalkan mimpi keabadian. Kemudian dia akan berkultivasi hingga menjadi Kaisar Agung Super atau bahkan Dewa Bumi. Saat memadatkan api suci kedua, Linsuan menemui banyak keraguan. Namun, pada akhirnya dia menyelesaikan semuanya. Setelah 3000 tahun, ia memadatkan api ilahi yang kedua. Kekuatannya menjadi semakin mengerikan, dan tubuh ilahi sembilan yang menjadi semakin cemerlang. Pada saat ini, dia selangkah lebih dekat ketiga api sejati. Linsuan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di luar. Dalam 3000 tahun terakhir, banyak hal telah terjadi. Sebagian besar manusia telah punah. Bahkan Kaisar Ikan Merah pun tersingkir secara menyedihkan. Pada saat ini, Linsuan tengah menuju ke alam bumi abadi. Meskipun tingkat kultivasi ini tidak nyata, mereka masih dapat meningkatkan poin pengalamannya. Teknik kultivasi tubuh ilahi sembilan yang yang diperolehnya sudah cukup untuk berkultivasi ke alam Kaisar Agung Super. Namun, kultivasinya belum cukup untuk mencapai alam abadi bumi, sehingga dia tidak bisa lagi mengolah tubuhnya. Linsuan berencana memasuki dao dengan pedang. Kali ini, setelah menghabiskan 9000 tahun, aura pedang suci di tubuh Linsuan menjadi semakin mengerikan. Api ilahi ketiga akan segera dipadatkan. Pada saat ini, dia telah tiba di depan tiga api sejati dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Kali ini, aku ingin memadatkan api suci ketiga. Aku ingin menjadi dewa pedang. Ketika Linsuan mengendalikan tiga api sejati, para kultivator yang masuk keluar semuanya tersingkir. Mereka menengadah ke langit dan mendesah. Apakah mereka gagal? Kemana perginya dewa mimpi? Tidak ada petunjuk. Tidak, masih ada satu orang yang belum keluar. Ketika Kaisar Ikan Merah melihat sekeliling, dia berkata, Lin Gongzi belum keluar. Dia masih di dalam. Kita masih punya harapan. Apa, anak itu Lin Woody? Mustahil. Orang-orang di seberang menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya. Namun, pada saat ini, Dream of the Ages mulai bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Kaisar Ikan Merah dan yang lainnya terkejut. Mereka segera mundur dan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Pada saat yang sama, Dewa Mimpi juga keluar. Sejujurnya, Dewa Mimpi telah memperoleh beberapa wawasan dari mengamati orang-orang ini berkultivasi. Dia ingin menemukan jalan masa depannya sendiri, jadi dia bersiap untuk mengasingkan diri dan melakukan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Namun kini, Mimpi segala zaman telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Dia tidak bisa lagi menyendiri. Dia merobek kekosongan itu dan berjalan kembali, melihat ke dalam dengan ekspresi terkejut. Saat berikutnya, dia berseru, apakah dia akan menjadi dewa? Sudah berapa lama, bagaimana dia melakukannya? Meskipun lebih dari 10 ribu tahun telah berlalu di dalam, ini tidak ada apa-apanya bagi seorang Kaisar Agung. Beberapa orang bahkan mungkin tidak dapat berkultivasi dari Kaisar Agung menjadi Kaisar Super Agung dalam 100 ribu tahun. Bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi makhluk abadi. Beberapa Kaisar Super Hebat bahkan tidak bisa menjadi dewa dalam sejuta tahun. Namun sekarang, Lin Suan akan menjadi dewa dalam 9 ribu tahun. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di alam Inferno, Lin Suan telah sepenuhnya menguasai Samadhi Truevire. Ia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu ke arahnya. Seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Membunuh. Lin Suan meraung. Energi pedang di tubuhnya melonjak. Sesaat kemudian, Ias akan telah naik ke surga tertinggi. Ia ingin melihat ke bawah ke dunia dan menguasai bintang-bintang. Akan tetapi, segera setelah itu, kekuatan yang mendominasi menghilang. Lin Suan merasa seolah-olah dia meninggalkan dunia ini. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya telah tiba di sisi dewa mimpi. Dia bertanya, Senior, kamu yang membawaku keluar. Hampir, perasaan menjadi dewa terlalu misterius. Lin Suan ingin mengalaminya dengan benar. Dewa mimpi berkata dengan ekspresi aneh, Aku tidak melakukan apapun. Kau sendiri yang keluar. Saya sendiri yang keluar. Lin Suan terkejut, lalu dia sangat gembira. Dia benar-benar berhasil. Dia telah menduga bahwa sama ditruwefire di alam Inferno dan Kristal Es di alam Frost keduanya sangat misterius. Kedua benda ini sangat misterius. Benda-benda ini seharusnya menjadi kunci keberhasilannya. Jika dia bisa mendapatkan salah satunya, dia mungkin bisa meninggalkan mimpinya dan kembali ke masa lalu. Itulah sebabnya dia berusaha mengendalikan sama ditruwefire selama bertahun-tahun. Ketika dia akhirnya memahami sama ditruwefire, dia benar-benar pergi. Apakah dia berhasil? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Orang-orang dari alam dewa bersorak. Orang-orang dari sisi lain menggertakkan gigi. Sial, dia berhasil. Bukankah itu berarti dia akan dapat menemukan petunjuk mengenai delapan buah panjang umur? Mata mereka merah. Jika bukan karena kehadiran dewa mimpi, mereka mungkin akan menyerang Lin Suan pada kesempatan pertama. Namun, dewa mimpi melirik yang lain. Kemudian, dia melambaikan tangannya, menyebabkan beberapa keretakan spasial muncul di depannya dan melemparkannya keluar. Kalian pecundang, pergi sekarang. Retakan spasial menelan orang-orang yang tersisa. Orang-orang itu diteleportasi secara acak. Hanya Lin Suan dan dewa mimpi yang tersisa. Dewa mimpi menatap Lin Suan dengan heran. Katanya, Anak muda, kamu benar-benar mengejutkanku. Tahukah Anda, Anda orang pertama yang keluar dari mimpi ini dan kembali ke masa lalu dengan kekuatan Anda sendiri? Waktu yang kamu gunakan juga terlalu singkat. Tahukah kamu betapa sulitnya menjadi abadi di dunia nyata? Beberapa orang tidak dapat melakukannya meskipun mereka menghabiskan waktu jutaan tahun. Saya hanya beruntung. Lin Suan berkata, jika bukan karena sama ditruwefire, saya tidak akan bisa berkultivasi secepat ini. Saya mungkin tidak akan mampu melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Anak muda, kamu tidak perlu rendah hati. Bakatmu sungguh mengerikan. Sekarang, aku memberimu waktu tiga hari untuk memahami rasanya menjadi dewa. Setelah tiga hari, aku akan memberitahu kalian petunjuk tentang buah panjang umur. Kalian bisa pergi dan mencarinya. Lin Suan menganggup dan segera duduk bersilah. Ia mulai memahami buah panjang umur. Kali ini, Lin Suan mendapat banyak wawasan dari mimpi saman kuno. Dia memperoleh wawasan dari kultivasi api ilahi, kikenaikan abadi, dan pengalaman menjadi kaisar super. Sebenarnya, perasaan menjadi dewa dan menguasai dunia terlalu indah untuk diimpikan. Dengan wawasan ini, Lin Suan akan mampu menghindari banyak jalan memutar dalam kultivasinya. Kecepatan kultivasinya di dunia nyata mungkin akan lebih cepat. Tentu saja, itu hanya jika ia memiliki cukup sumber daya kultivasi. Tiga hari kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dewa mimpi datang sekali lagi. Ia melambaikan tangannya, mengirimkan pesan ke dalam pikiran Lin Suan. Sesaat kemudian, Lin Suan sangat gembira. Delapan petunjuk baru tentang buah panjang umur telah muncul di benaknya. Terima kasih banyak, senior. Lin Suan bersiap untuk pergi. Dewa mimpi meliriknya dan berkata, lanjutkan. Mata dewa mimpi berbinar saat dia menatap sosok Lin Suan yang pergi. Aku ingin tahu seberapa jauh pemuda ini bisa melangkah. 6.233. Lin Suan telah berada di mimpi kuno selama 10.000 tahun, tetapi hanya setahun berlalu di dunia nyata. Selama setahun terakhir, 100 orang yang masuk telah dengan panik mencari buah panjang umur, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menemukannya. Namun, beberapa orang memiliki kesempatan lain. Misalnya, orang-orang yang telah memasuki mimpi kuno telah memperoleh beberapa pengalaman kultifasi dan pencerahan. Murong King Cheng telah memperoleh teknik pamungkas suku Phoenix Kuno. Selain mereka, orang lain juga memperoleh sesuatu. Misalnya, katak itu menemukan beberapa buah aneh di sebuah ngarai. Setelah menelannya, kekuatannya meningkat pesat. Pada akhirnya, ia dikejar oleh sekelompok binatang iblis dan hanya berhasil melarikan diri setelah setengah tahun. Di sisi lain, Rubab Rekor 9 juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia benar-benar menemukan beberapa teknik abadi yang terfragmentasi di sebuah batu kuno. Meskipun belum lengkap, mereka sangat menakutkan untuk dibudidayakan. Hal ini membuatnya menjadi sangat gembira. Tentu saja, meskipun orang-orang ini telah mengalami pertemuan yang beruntung, mereka tidak lupa bahwa hal terpenting adalah menemukan buah panjang umur. Karena jika mereka tidak dapat menemukan buah panjang umur, mereka akan mati di sini. Bahkan jika mereka berhasil sampai di sini dan mengembangkan teknik pamungkas yang tak tertandingi, itu akan sia-sia. Semuanya hanya ilusi. Waktu berlalu begitu cepat, sebulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, sebuah suara nyaring menggelegar antara langit dan bumi. Seseorang telah menemukan buah panjang umur kedua. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Apakah ada yang menemukan buah umur panjang lainnya? Siapa itu? Alam dewa atau alam paramita? Mereka sama sekali tidak tahu. Orang-orang yang memasuki mimpi kuno terkejut. Itu adalah suara dewa mimpi. Kaisar ikan merah dan yang lainnya sangat gembira. Itu pasti Lin Suan. Karena Lin Suan telah menyelesaikan persidangan dan keluar dari mimpi kuno, dia telah memperoleh delapan petunjuk. Ini tentu saja buah yang telah diperolehnya. Seseorang telah menemukan buah panjang umur yang ketiga. Seseorang telah menemukan buah panjang umur keempat. Dewa mimpi berbicara satu demi satu, menyampaikan berita. Semua orang di lapisan kedua surga mendengarnya. Mereka sangat terkejut. Apa yang terjadi? Siapa yang seberuntung itu? Alam dewa atau alam paramita? Mereka telah memperoleh buah panjang umur dalam jumlah besar. Katak itu menatap langit dengan rasa iri. Apakah salah satunya? Seharusnya begitu. Di sisi lain, mata rubah berekor sembilan memerah. Dia meraung ke langit dan menyerang dengan cepat. Barang itu pasti ada di surga kedua. Dia harus menemukannya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan buah panjang umur, dia harus menemukan orang yang memilikinya dan membunuhnya. Buah panjang umur ke-sembilan ditemukan oleh seseorang. Suara dewa mimpi terdengar sekali lagi, dan rubah ekor sembilan menghentikan langkahnya. Dalam waktu yang singkat, begitu banyak buah panjang umur telah ditemukan. Mungkinkah mereka telah menemukan pohon panjang umur. Sejujurnya, dia tidak tahu seperti apa buah panjang umur itu dan di mana ia tumbuh. Tetapi situasi ini terlalu aneh. Orang harus tahu bahwa mereka baru berada di sini selama beberapa tahun, dan mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah melalui berbagai kesulitan. Siapa yang bisa mendapatkannya dengan mudah? Terlebih lagi, jumlah mereka ada 49. Sekarang setelah dia menemukan 9, masih ada 40 yang tersisa. Tekanannya bahkan lebih besar. Dia tidak bisa lagi mencari harta karun. Dia harus fokus mencari buah panjang umur. Setidaknya, dia harus mendapatkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Rubah ekor 9 menyerbu keluar dengan gila. Bukan hanya dia saja, orang-orang dari alam dewa dan para mita pun ikut mencari dengan cepat. Di sisi lain, mereka seperti kaisar ikan merah yang telah memasuki mimpi zaman kuno mungkin sangat bersemangat. Benar sekali, itu pasti Lin Gongsi. Lin Gongsi telah memperoleh 8 buah panjang umur berturut-turut. Hahaha, hebat sekali. Dengan cara ini, 8 dari mereka akan mampu bertahan hidup. Ini adalah berita bagus. Di sisi lain, mereka dari para mita yang telah memasuki mimpi zaman kuno menggertakkan giginya. Misalnya, kaisar Xingyao, Changqing, dan yang lainnya menjadi gila. Lin Woody telah memperoleh 8 buah panjang umur. Tidak, mereka harus menghubungi yang lain untuk menemukan Lin Woody dan membunuhnya. Benar, buah-buahan itu milik kita. Orang-orang dari para mita mulai beraksi. Sekalipun membunuh Lin Suan di sini sedikit merepotkan, mereka tidak peduli. Para kaisar super harus bergerak. Demi 8 buah panjang umur, mereka rela membayar berapapun harganya. Di puncak gunung tertentu di lapisan surga kedua, Lin Suan memandang 8 buah panjang umur di tangannya dan tersenyum sangat bahagia. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal dari mimpi zaman kuno. 8 buah panjang umur dapat menyelamatkan 8 orang. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Kali ini, ada 49 orang di pihak mereka, tetapi hanya ada 8 buah panjang umur. Itu terlalu sedikit. Lin Suan harus berusaha sekuat tenaga untuk membawa orang-orang ini kembali. Dia bahkan punya ide di dalam hatinya. Dia ingin membiarkan semua orang ini keluar hidup-hidup. Tentu saja, ide ini sangat berani dan dibesar-besarkan. Mungkin bahkan Dewa Perang, Dewa Alkohol, dan yang lainnya tidak berani berpikir demikian. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya. Lin Suan juga tahu bahwa mustahil untuk mengumpulkan semua buah panjang umur. Oleh karena itu, ia menetapkan tujuannya pada token abadi. Jika mereka bisa mendapatkan token abadi, mereka akan bisa mengeluarkan semua orang dari sini hidup-hidup. Tentu saja, sejauh ini belum ada petunjuk tentang token abadi. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia ada di lapisan kesembilan alam kaisar. Lagi pula, hal sepenting itu tidak akan muncul semudah itu. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Lin Suan memutuskan untuk meneruskan perjalanannya. Dia telah memperoleh delapan buah panjang umur di lapisan surga kedua. Dia bersiap untuk menuju ke lapisan surga ketiga. Selain itu, ia juga menemukan sebuah pola. Yaitu, jangan melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala. Ia harus menemukan Dewa Bumi. Setiap lapisan langit diawasi oleh Dewa Bumi. Jika dia dapat menemukan mereka dan menyelesaikan permintaan serta tes mereka, dia akan dapat memperoleh petunjuk tentang buah panjang umur. Ini adalah cara tercepat. Dengan mengingat hal ini, Lin Suan kembali lagi. Dia ingin menemukan Dewa Mimpi dan memasuki lapisan ketiga surga. Ketika dia bertemu lagi dengan Dewa Mimpi, Dewa Mimpi berkata, kamu telah mengumpulkan semua buah panjang umur delapanmu, jadi kamu memang boleh pergi. Namun, aku masih punya hadiah untukmu. Sebuah hadiah. Hal ini menyebabkan Lin Suan sangat terkejut. Hadiah apa? Dewa Mimpi sekali lagi membuka mimpi masa lalu dan menunjuknya sambil tersenyum. Lin Suan terkejut. Hadiah apa yang ada di sana? Sesaat kemudian, seekor labu terbang keluar dari Mimpi Kuno. Itu adalah labu ungu, seukuran telapak tangan. Lin Suan bahkan semakin bingung setelah menerimanya. Dia membukanya dan menemukan ada tiga bola api di dalamnya. Dia sangat akrab dengan kekuatan api ini. Samadhi sejati. Dia tertegun. Bukankah ini api dalam Mimpi Kuno? Bukankah Mimpi Kuno sebuah ilusi. Mengapa Samadhi Truevire bisa terbang? Jika Samadhi Truevire benar-benar ada, apakah orang lain dalam Mimpi Kuno juga ada? Dewa Mimpi berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Biarkan saya memberitahu Anda cara menggunakan labu ini. Ada tiga bola api di dalam labu, dan setiap bola api hanya dapat digunakan satu kali. Dengan kata lain, Anda memiliki tiga kesempatan untuk menggunakannya. Ketiga bola api ini sungguh mengerikan. Biar ku jelaskan begini, siapapun yang berada di bawah alam bumi abadi yang bersentuhan dengan mereka, pasti akan mati. Bahkan seorang dewa bumi akan terluka parah jika terkena api ini. 6.234 Tiga api sejati begitu mengerikan hingga bahkan dapat melukai seorang dewa bumi. Lin Suan terlalu terkejut. Dia tahu betapa mengerikannya seorang dewa bumi. Sekalipun dia menentang surga dan memiliki kartu truf yang mengerikan, melukai seorang dewa bumi sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun kini, dia bisa melukai seorang dewa bumi. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Jika dia membawa benda ini kembali untuk berurusan dengan dewa bumi dari dunia lain. Bersama dengan dewa pertempuran, Tuan Alkohol, dan yang lain, dia mungkin benar-benar bisa membunuh satu. Memikirkan hal itu, dia begitu gembira hingga hampir melompat. Dewa mimpi meliriknya dan berkata dengan acu-ta'acu, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku tetap harus mengingatkanmu. Benda ini hanya berguna di kota abadi. Begitu kamu meninggalkannya, benda ini akan menghilang. Kau tidak bisa mengeluarkannya, mengerti. Kamu tidak bisa membawanya keluar. Lin Suan langsung tercengang. Kemudian, dia menghela nafas. Dia tahu itu tidak sesederhana itu. Tampaknya dia harus mengandalkan metode lain untuk membunuh dewa bumi dari dunia lain. Tiga api sejati tidak akan berhasil. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Matanya berkedip. Benda ini dapat melukai seorang dewa bumi. Dengan kata lain, dengan benda ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota abadi. Pada saat ini, dewa mimpi berkata, kamu harus menggunakannya dengan hati-hati. Ini baru surga kedua. Jika kamu ingin melewati beberapa hari terakhir, kamu harus sangat berhati-hati. Jumlah dewa bumi di beberapa surga terakhir lebih banyak dari yang kau kira. Selain itu, tidak semua dewa bumi semudah aku ajak bicara. Beberapa dewa bumi sangat dingin. Sangat mungkin mereka akan menghancurkan penyusup sepertimu. Apa? Lin Suan terkejut. Dewa bumi akan menyerang kita. Dewa mimpi berkata dengan kesal, bagaimana menurutmu? Kau pikir kau ini siapa? Di mata para dewa bumi, sekalipun kalian datang dari luar, kalian tetaplah semut. Membunuh beberapa orang tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan, mengerti. Dimengerti, Lin Suan berkeringat dingin. Tampaknya dewa bumi dari dua surga pertama memiliki temperamen yang baik. Kalau tidak, mereka mungkin akan menamparkan mereka sampai mati dengan santai. Tampaknya tiga api sejati benar-benar digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Dia berharap dia tidak akan bertemu dengan dewa bumi yang pemarah. Baiklah, itu saja. Anda dapat menjelajahi sisanya sendiri. Dewa mimpi melambaikan tangannya dan membuka terowongan spasial. Masuklah. Setelah Anda masuk, Anda akan berada di lapisan ketiga surga. Semoga Anda beruntung. Terima kasih banyak, senior. Selamat tinggal. Lin Suan menyingkirkan tiga api sejati dan berjalan ke lorong spasial. Langit dan bumi berputar, lalu lenyap. Ketika dia memasuki lapisan surga ketiga, badai sedang terjadi di lapisan surga kedua. Setelah Kaisar Changking, Kaisar Singyao, Ruba Ekor Sembilan, dan yang lainnya berkumpul, mereka sepenuhnya memahami bahwa delapan buah panjang umur memang diperoleh oleh Lin Suan. Tiba-tiba, mereka semua menjadi gila. Dia mulai dengan panik mengejar Lin Suan di surga kedua. Namun, mereka tidak pernah melihat sosok Lin Suan, sebaliknya mereka bertemu dengan orang-orang dari alam dewa. Orang-orang dari domen dewa terluka dan segera melarikan diri. Kaisar Ikan Merah juga mengirim pesan, meminta orang-orang dari wilayah ilahi untuk bersembunyi. Raja Singa Mas dan yang lainnya awalnya ingin membalas. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan telah memperoleh delapan buah panjang umur, mereka langsung tercengang. Saat berikutnya, dia sangat gembira. Aku harus bersembunyi sekarang. Aku harus bersembunyi dan memulihkan diri. Aku tidak ingin memberi Nirvana kesempatan. Saat orang-orang dari alam dewa bersembunyi, Nirvana benar-benar menjadi gila. Serangan itu tampaknya menghantam permukaan laut. Tidak menimbulkan kerusakan apapun. Kaisar Singyao menggertakkan giginya. Anak itu mungkin tidak akan tinggal di lapisan langit kedua lagi. Dia mungkin telah pergi ke lapisan langit ketiga. Kami tidak dapat meneruskan pencarian di sini. Benar, kerubah ekor sembilan mengangguk. Lapisan kedua surga tidak layak untuk dipertahankan lagi. Ayo pergi ke lapisan ketiga surga. Orang-orang ini juga mulai bergerak. Mereka sangat murung. Mereka bahkan tidak mendapatkan satupun buah panjang umur. Jika begini terus, mereka mungkin akan mati di sini. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan buah panjang umur di lapisan surga ketiga. Orang-orang ini juga memasuki lapisan ketiga surga. Selain itu, Raja Singa Emas dan yang lainnya yang bersembunyi juga berangkat ke lapisan surga ketiga ketika mereka melihat bahaya telah menghilang. Pada saat yang sama, Lin Suan telah tiba di lapisan surga ketiga. Setelah tiba, dia tidak langsung mencarinya. Sebaliknya, ia menemukan tempat untuk menyendiri. Dia perlu memilah dengan benar apa yang telah diperolehnya dalam mimpi kuno. Meskipun Dewa Mimpi memberinya waktu tiga hari, itu tidaklah cukup. Kali ini, Lin Suan memperoleh banyak pencerahan dalam mimpi kuno. Ia bersiap untuk mengasingkan diri selama sebulan. Setelah menyiapkan susunan itu, Lin Suan mulai mengasingkan diri. Tidak lama kemudian, Ruba Ekor Sembilan, Kaisar Sing Yao, Kaisar Chang King, dan yang lainnya memasuki lapisan ketiga surga. Suasana di lapisan ketiga surga agak menyesakkan. Langitnya abu-abu. Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya tidak berani ceroboh. Sambil berbicara, mereka mengeluarkan jimat transmisi suara mereka. Semua orang menyebar dan mulai mencari Lin Woody. Begitu kau menemukannya, segera kirim transmisi suara. Kita akan bertemu dan menyerangnya bersama-sama. Jangan berjuang sendirian, mengerti. Mem. Orang-orang di seberang mengangguk. Kali ini, ada total sepuluh orang yang datang bersama-sama. Yang lainnya masih berada di lapisan kedua. Namun, Ruba Ekor Sembilan tidak bisa menunggu selama itu. Bagaimanapun, setiap lapisan surga sangat luas. Mustahil untuk mengumpulkan semuanya. Sepuluh orang sudah cukup. Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya mulai menyebar dan terbang ke segala arah. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak menemukan Lin Suan karena Lin Suan langsung mengasingkan diri begitu dia tiba. Orang-orang ini tidak akan pernah menyangka hal itu. Terlebih lagi, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tidak terduga bagi Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya. Tidak lama setelah mereka berpisah, terjadi perubahan di dunia. Tampaknya ada retakan di langit. Lalu, hidungnya menggelinding ke bawah. Seperti Bima Sakti, ia menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, Kaisar Changking tersapu. Kaisar Changking tercengang. Kekuatan macam apa ini? Lapisan ketiga surga ternyata memiliki ahli yang tak tertandingi. Dia tidak dapat menahannya sama sekali. Setelah itu, hidung lainnya berguling ke bawah dan menyapu, menangkap seseorang di sisi lain. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Sing Yao pun tertangkap. Ada keputusasaan di matanya. Apa yang telah terjadi? Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya tercengang ketika merasakan pemandangan ini. Tidak bagus. Lapisan ketiga surga itu berbahaya. Semuanya, sembunyi. Mereka menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi dengan tenang. Di kedalaman lapisan ketiga surga, terdengar suara dingin. Jangan berlebihan. Suara itu agung bagaikan dewa yang meraung ke segala arah. Itu membuat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di lapisan ketiga surga berlutut di tanah. Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya yang bersembunyi juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini aura seorang bumi abadi? Kepada siapa dia berteriak? Pada saat yang sama, suara tawa keras datang dari langit. Kakak ketiga, kamu terlalu picik. Bukankah saya baru saja menangkap beberapa orang? Itu bukan masalah besar. Tak lama kemudian, suara itu menghilang dan sosok misterius itu mulai mengirimkan suaranya. Di tengah lapisan ketiga surga, ada sosok yang tinggi. Orang ini berkulit hitam pekat dan bulu-bulu di tubuhnya seperti baju perang. Pada saat yang sama, ia juga memiliki sepasang sayap hitam. Ketika dia membentangkannya, mereka tampak seperti dua bilah hitam surgawi. Itu sangat mengerikan. Dia bukan manusia, melainkan binatang karena dia berbadan manusia tetapi berkepala elang. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Dia adalah seorang dewa bumi dan pada saat ini, dia sangat marah. Dia juga menyampaikan suaranya. Ini adalah lapisan ketiga surga. Ini adalah tempat yang aku jaga. Hidungmu terlalu panjang. 6.235 Ahli langit itu berkata, aku tidak punya pilihan lain. Kakak ketiga, kamu menjaga surga ketiga dan aku menjaga surga keempat. Mereka pergi ke tempatmu terlebih dahulu. Jika aku tidak bergerak terlebih dahulu, maka para jenius ini akan kau bawa pergi. Saya tidak bisa mendapatkan satupun. Jadi, kamu harus menjagaku. Ahli yang tak tertandingi di surga ketiga mendengus, lupakan masalah sebelumnya. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk bergerak. Jangan khawatir, ini hampir cukup. Aku harus menggunakan orang-orang ini untuk mencoba. Kakak ketiga, kamu harus bergerak lebih cepat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Setelah berkata demikian, suara itu tertawa keras selalu menghilang. Ahli yang tak tertandingi di surga ketiga tampak muram. Dia memang akan bergerak. Oleh karena itu, ia mulai memperhatikan seluruh langit ketiga. Pada saat ini, Raja Singa Emas, Yehudao, dan yang lainnya dari alam Nirvana juga mulai masuk. Setelah masuk, mereka pun bersiap berpencar untuk mencari buah panjang umur. berdengung. Tak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba terbelah. Sebuah cakar hitam mencengkeram mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Ikan Merah diselimuti. Ia merasa bahwa ia telah mati. Dalam sekejap, ia dibawa pergi dan menghilang. Yehudao juga dibawa pergi. Selain itu, beberapa tokoh lainnya juga dibawa pergi. Sialan, apa itu tadi? Raja Singa Emas menatap ke langit. Di atas kepalanya, muncul juga cakar hitam. Dia segera menghindar. Akan tetapi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali. Begitu kuatnya, inilah kekuatan seorang Dewa Bumi. Mengapa seorang Dewa Bumi menyerang mereka? Raja Singa Emas tidak dapat mengerti apakah itu langit pertama atau langit kedua. Para Dewa Bumi yang berjaga di sana tidak memiliki niat jahat. Mengapa surga ketiga seperti ini? Dia tidak bisa mengerti. Tepat saat ia mengira ia akan dibawa pergi, langit tiba-tiba terbelah lagi. Suatu kekuatan yang lebih mengerikan menyelimutinya, ingin membawanya pergi. Jangan pergi terlalu jauh. Sang ahli yang tak tertandingi di surga ketiga meraung. Namun kali ini bukan si ahli berhidung panjang, melainkan seekor cakar. Itu juga cakar binatang iblis. Namun, berbeda dengan cakar elangnya. Dia berseru, bos. Orang ini berguna bagiku. Aku akan membawanya pergi. Setelah berkata demikian, cakar binatang buas itu membawa pergi Raja Singa Emas. Orang itu tadi tampaknya adalah keturunan Golden Blue Tlin. Tidak heran bos akan bergerak. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti itu di antara para penyusup. Itu benar-benar mengejutkanku. Saya harap yang lainnya akan mengejutkan saya juga. Dao Denir Daun, Kaisar Ikan Merah, dan yang lainnya merasa pusing. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh pohon yang mengjulang tinggi. Itu adalah pohon hitam mengjulang tinggi yang terlihat sangat aneh. Pada saat itu, mereka berada di atas pohon. Di mana tempat ini? Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apakah mereka pernah ditangkap oleh seorang ahli yang tak tertandingi sebelumnya? Mengapa dia menyerang mereka? Pada saat itu, sebuah sosok terbang dari langit. Ketika mereka melihat sosok ini, mereka menjadi gugup sekali. Liv Dao Denir menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Senior. Bagaimana kami menyinggungmu? Kamu tidak menyinggung perasaanku. Aku membawamu ke sini karena aku punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Aku adalah penjaga surga ketiga. Kau bisa memanggilku Dewa Elang. Jadi, ini Senior Eagle God. Ada apa? Tanya Dao Denir Daun. Pada saat yang sama, mereka menjadi bersemangat. Sebab, mimpi kembali ke zaman dahulu kala itu merupakan suatu ujian baginya. Begitu mereka lewat, mereka akan dapat memperoleh petunjuk tentang buah panjang umur. Sekarang mereka sudah berada di surga ketiga, mereka masih berpikir tentang bagaimana menemukan Dewa Bumi. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Senior, Anda punya perintah apa? Katakan saja kepada kami. Kami tidak akan ragu untuk membantu Anda. Namun, jika kami membantu Anda, Senior, dapatkah Anda memberitahu kami tentang buah panjang umur? Tidak masalah. Selama kamu membantu kami, kami akan memberimu buah panjang umur. Itu hebat. Dao Denir Daun, Kaisar Ikan Kakap Merah, dan yang lainnya merasa gembira. Pada saat yang sama, di surga keempat, Kaisar Agung Changking, Kaisar Agung Sing Yao, dan yang lainnya begitu gembira hingga mereka mengepalkan tangan. Ketika mereka dibawa pergi oleh hidung panjang, mereka ketakutan setengah mati. Mereka mengira bahwa mereka pasti sudah mati. Akan tetapi, mereka kemudian mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Yang memimpin mereka adalah seekor gajah hitam. Gajah itu tinggi sekali dan tak terkalahkan. Itu adalah Dewa Bumi, penjaga surga keempat. Pihak lain telah menangkap mereka untuk meminta mereka melakukan satu hal. Kaisar Agung Changking dan yang lainnya telah mengalami mimpi zaman kuno. Tentu saja, mereka tahu bahwa ada manfaatnya membantu Dewa Bumi. Benar saja, mereka mengetahui bahwa begitu mereka berhasil, mereka akan dapat memperoleh sepuluh buah panjang umur. Hal ini membuat mata mereka memerah. Ini lebih banyak dari delapan buah panjang umur yang diperoleh Lin Suan sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini mereka harus berhasil. Kamu masih punya waktu setengah bulan. Setengah bulan lagi, aku akan membawamu ke tempat itu. Dalam setengah bulan ini, Anda harus berkultivasi dengan baik dan menyesuaikan kondisi Anda ke puncak. Ya, Kaisar Besar Sing Yaodan yang lainnya mulai berkultivasi. Di surga ketiga, Yewudao dan yang lainnya juga telah pulih. Semua orang sedang bersiap. Dan pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Selama sebulan terakhir, dia berkultivasi dalam pengasingan. Dengan lambayan tangannya, diagram Yin Yang berubah dan berubah menjadi botol Yin Yang. Botol Yin Yang sebelumnya sangat misterius. Namun, Lin Suan tidak bisa mengeluarkannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengembangkannya. Selain itu, ada juga Samadi True Fire. Lin Suan sekarang bisa menggunakan Rinnegan lagi. Oleh karena itu, ia secara khusus mengamati api sejati Samadi, ingin menyelidiki rahasia di dalamnya. Namun, ia hanya dapat melihatnya dalam jangka waktu tertentu setiap hari. Jika ia melihatnya dalam waktu lama, matanya akan menangis. Dia harus mengakui bahwa api Samadi sejati sungguh menakutkan. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, pengalaman Lin Suan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, kekuatannya juga meningkat pesat. Oleh karena itu, Lin Suan siap untuk pergi keluar dan mencari Dewa Bumi di Surga Ketiga. Lingkungan di Surga Ketiga agak redup. Tidak banyak makhluk hidup di sini. Sebagian besar adalah puncak gunung. Puncak-puncak gunung yang berjajar dan segala jenis bebatuan yang bentuknya aneh membentuk pemandangan yang istimewa. Beberapa hari kemudian, Lin Suan menemukan seseorang, seseorang dari alam Dewa. Namun, ekspresi orang ini tidak terlihat baik. Ini adalah Kaisar Agung. Ketika dia melihat Lin Suan, dia sangat gembira hingga hampir menangis. Itu adalah Lin Gongsi. Dia buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sebuah cakar hitam muncul di langit dan membawa Yewudao pergi. Mereka semua dibawa pergi. Kemana dia pergi? Kaisar Agung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah pucat, Aku tidak tahu. Setelah kami tiba, kami berpisah. Namun, tidak lama setelah kami berpisah, serangan yang mengerikan seperti itu muncul. Saat itu aku sangat jauh, tetapi aku masih bisa merasakan rasa takut. Itu bukan kekuatan Kaisar Agung. Itu tampaknya kekuatan Dewa Bumi. Mungkinkah Dewa Bumi dari langit ketiga menyerang kita? Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Kekuatan seorang Dewa Bumi benar-benar di luar dugaannya. 6.236 Lin Suan mengetahui situasi tersebut dari Dewa Mimpi. Tidak semua Dewa Bumi memiliki temperamen yang baik dan mungkin mengancam mereka. Namun, dia tidak menyangka akan menjumpai hal seperti itu begitu tiba di surga ketiga. Untungnya, dia sedang menyendiri. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang ditangkap. Apa yang harus saya lakukan? Kaisar Agung dari alam ilahi bertanya dengan cemas. Lin Suan berkata, tidak usah terburu-buru. Cari tempat bersembunyi dulu. Aku akan pergi melihat-lihat. Apa? Lin Gongsi, kamu ingin mencari Dewa Bumi? Tidak, itu terlalu berbahaya. Meskipun Lin Suan kuat dan dapat bertarung melawan Kaisar Agung Super, namun jarak antara dirinya dan seorang Dewa Bumi masih sangat besar. Karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Raja Singa Emas telah ditawan oleh pohon palem yang besar. Raja Singa Emas adalah seorang ahli di antara Kaisar Agung yang hebat. Bahkan dia tidak sebanding dengannya. Bisakah Lin Suan menahannya? Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia memiliki tiga api sama di sejati. Meskipun hanya tersisa satu orang yang bisa digunakan, Raja Singa Emas dan yang lainnya telah ditangkap. Jika benar-benar ada bahaya, dia tidak bisa membiarkan mereka mati. Memikirkan hal ini, Lin Suan melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan. Lin Gong Zi, kamu harus berhati-hati. Kaisar Agung berteriak dari belakang. Dia bukan tandingan Dewa Bumi. Tidak ada gunanya bahkan jika dia pergi. Lebih baik cepat-cepat dan temukan buah panjang umur. Kaisar Agung juga segera pergi. Jiwanya menyelimuti langit dan bumi saat ia mencari buah panjang umur. Lin Suan terbang sepanjang jalan. Rinegan Mekar, membentuk mata dewa yang sangat menakutkan di langit. Ia melihat ke bawah ke segala arah. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu seluas lautan. Sepanjang perjalanan, hal itu menyebabkan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa binatang iblis marah. Mereka merasa bahwa Lin Suan terlalu sombong. Seorang Kaisar Agung berani bersikap sembrono. Tidak lama kemudian, seseorang bergerak. Enyahlah. Lin Suan membentuk Fas Yin Yang dan melemparkannya dengan keras. Fas Yin yang meletus dengan Ki Yin Yang yang amat misterius, yang secara langsung melukai ahli yang melancarkan gerakan. Sang ahli menjerit dengan sedih dan darah mewarnai langit. Banyak sekali orang yang terkejut dengan kekalahan serangan pertama. Pemuda di langit itu begitu kuat. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Lupakan saja, abaikan saja dia. Sepertinya dia terbang menuju kedalaman dunia ini. Ada pakar yang tak tertandingi di sana. Jika dia begitu sombong, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya mendiskusikan Dao dapat terdengar. Beberapa orang mulai menertawakannya. Di salah satu puncak gunung, Ruba Ekor Sembilan juga merasakan kekuatan jiwa yang dahsyat di langit. Dia mendongat dan berseru, itu Lin Woody. Dia mengenali bahwa itu adalah mata reinkarnasi, tetapi dia tidak menyerang. Pertama, dia satu-satunya yang ada di pihaknya. Dia takut kalau dia keluar, dia akan ditangkap oleh cakar binatang raksasa di langit. Itulah kekuatan Dewa Bumi. Dia tidak sebanding dengannya. Lin Woody ini pasti bertindak gegabuh. Beraninya dia melepaskan auranya dengan begitu arogan di hadapan Dewa Bumi. Apakah dia tidak takut ditangkap? Ruba Ekor Sembilan mendengus dingin dan terus bersembunyi. Dia bahkan punya rencana. Setelah bersembunyi selama beberapa hari lagi, dia tidak akan lagi tinggal di lapisan langit ketiga dan menuju ke lapisan langit keempat. Mungkin di sana lebih aman. Lin Suan tidak memiliki banyak keraguan. Dia tidak sabar menunggu Dewa Bumi menangkapnya. Namun, Dewa Bumi di lapisan ketiga surga tampaknya tidak bergerak. Lin Suan sedikit cemas. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Yewudao dan yang lainnya. Sepuluh hari kemudian, dia akhirnya melihat pemandangan aneh. Ada pohon yang mengjulang tinggi di depannya. Pohon itu sangat gelap dan menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan yang begitu ajaib, Lin Suan merasa itu pasti ada hubungannya dengan Dewa Bumi. Dia terbang menuju pohon hitam mengjulang tinggi. Huh. Ketika Lin Suan mendekati pohon hitam mengjulang tinggi itu, beberapa sosok akhirnya bergegas keluar di depannya. Ini adalah binatang iblis, dan mereka adalah binatang aneh dari surga dan bumi. Mereka adalah burung pipit guntur abadi. Mereka tinggi dan dikelilingi oleh petir yang sangat menakutkan. Seekor burung pipit guntur abadi berteriak dingin. Manusia kecil, cepat pergi. Tempat suci di depan bukanlah sesuatu yang dapat Anda kunjungi. Apakah ada Dewa Bumi yang tinggal di depan? Lin Suan berhenti dan bertanya. Benar sekali, kata Imemorial Thunder Sparrow dengan bangga. Karena kamu tahu tentang Earth Immortal, maka kamu tahu bahwa seorang Great Emperor biasa sepertimu tidak dapat memprovokasi mereka. Seorang Dewa Bumi dapat membunuhmu hanya dengan sekali pandang. Selagi kau masih hidup, pergilah dengan cepat. Benar saja, itu adalah tempat tinggal Dewa Bumi. Aku sedang mencari Dewa Bumi. Lin Suan berjalan maju. Kau sedang mencari kematian. Burung pipit guntur abadi sangat marah. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan petir. Kilatan petir ini menembus langit dan bumi dan langsung menyerang Lin Suan. Berdengung. Diagram Taiji di tubuh Lin Suan terbang keluar dan berubah menjadi botol ki yin dan yang di depannya. Dia memblokirnya. Dia memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan ki yin dan yang berubah menjadi dua pedang panjang yang terbang ke depan dan langsung menembusi memorial Thunder Sparrow. Ah! Burung pipit guntur abadi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Dia terluka parah, tetapi dia tidak mati. Mencari kematian, mari ikut saya. Sepuluh burung pipit guntur abadi yang mengelilinginya bergegas mendekat. Kekuatan petir yang luar biasa dengan aura penghancur menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan memegang botol ki yin dan yang di tangan kanannya dan mengamati sekelilingnya. Ki yin dan yang terbang keluar darinya dan berubah menjadi cahaya pedang tak tertandingi yang menyapu segalanya. Botol ki yin dan yang bukanlah senjata sungguhan, tetapi dikembangkan dari kekuatan diagram Tai Ji dan jiwa pedang naga besar. Itu bahkan lebih mengerikan daripada senjata ekstrim sungguhan. Tidak lama setelah itu, tubuh burung pipit guntur abadi yang ada di depannya semuanya tertusuk. Lin Suan tidak membunuh mereka. Dia hanya membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung. Sambil memegang botol ki yin dan yang, Lin Suan berjalan mendekat. Burung pipit guntur abadi itu marah sekaligus takut. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap kejam terhadap mereka di sini. Terlebih lagi, mereka terkejut dengan kekuatan pihak lain. Pihak lain hanyalah seorang kaisar agung biasa. Mengapa kekuatan tempurnya tak tertandingi? Beraninya kau datang ke sini dan berperilaku begitu kejam. Yin dan yang ki. Tetapi apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang tahu cara melakukannya? Pada saat ini, terdengar dengusan dingin dari depan. Segera setelah itu, tiga burung hantu bergegas mendekat. Burung hantu itu sangat menakutkan. Ki yin dan yang beredar di sekujur tubuh mereka. Tatapan mata mereka tampaknya telah berubah menjadi sinar kematian yang menembus segalanya. Lin Suan melambaikan botol ki yin dan yang sambil meninju dengan tangan lainnya. Kekuatan tubuh ilahi sembilan yang meletus saat dia menyerang dengan telapak tangan matahari abadi yang agung. Dengan satu telapak tangan, semua sinar kematian hancur. Kuat sekali. Burung hantu yin dan yang itu sangat terkejut. Siapakah kamu sebenarnya? Lin Suan meraung ke arah langit. Saya ingin melihat bumi abadi. Suaranya bagaikan guntur ilahi dari sembilan langit, menyebar jauh dan luas. Kau sedang mencari kematian. Burung hantu itu marah sekali. Ini menyinggung Tuhan mereka. Dalam sekejap, monster yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pohon hitam. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Jumlah mereka lebih dari 10 juta. Mereka semua mengeluarkan raungan marah saat banyak pasang mata dingin menatap Lin Suan. Pada saat ini, jangankan kaisar agung biasa, kaisar agung manapun yang super pasti akan melarikan diri. 6.237 Ditatap oleh jutaan binatang iblis yang kuat, Lin Suan meraung ke langit. Dia mengeluarkan serangkaian raungan naga. Pada saat ini, dia tampak telah berubah menjadi seekor naga raksasa, dan tekanan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Jutaan binatang terkejut. Jiwa dan garis keturunan mereka akan membeku. Aura yang mengerikan sekali. Ini bukan manusia. Apakah dia naga dewa? Pemandangan di sini tentu saja menarik perhatian pohon yang mengjulang tinggi dan area inti. Yewudao, kaisar ikan merah, dan yang lainnya semua membuka mata mereka. Mereka sangat terkejut. Mengapa suara naga itu terdengar seperti Lin Suan? Mungkinkah dia ada di sini? Berdengung. Dewa elang juga membuka matanya. Dia berdiri dan mendengus. Siapa yang membuat masalah di sini? Tubuhnya bergoyang, dan sayap di punggungnya merobek kehampaan bagaikan bilah pedang surgawi. Dia menghilang. Tidak bagus. Yewudao dan yang lainnya terkejut. Jika Dewa elang menyerang Lin Suan, itu akan berbahaya. Di bawah pohon yang mengjulang tinggi, Lin Suan menghadapi jutaan binatang buas. Pertarungan akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, Dewa elang keluar. Kemunculannya menyebabkan jutaan binatang bertekuk lutut. Salam, Dewa elang. Itu memang Dewa bumi. Lin Suan menatap sosok di depannya dan berseru. Aura yang sangat kuat, kekuatan yang sangat tajam. Dia diam-diam meraih labu umu itu seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Selama situasinya tidak tepat, dia akan segera melepaskan api sama di sejati. Dewa elang juga mengamati Lin Suan. Saat dia melihat Lin Suan, dia tercengang. Seorang kaisar agung biasa. Dan seorang penyusup. Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu kuat? Mengapa kamu di sini? Berikanlah saya jawaban yang memuaskan. Jika tidak, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi abu. Jadi ini Senior Eagle. Salam. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata. Saya punya beberapa teman yang ditangkap oleh Senior Eagle God. Saya tidak tahu bagaimana mereka menyinggung Senior. Oh, jadi Anda mencari orang-orang kecil itu, tetapi mereka berhasil saya tangkap. Namun, saya tidak membunuh mereka. Saya punya sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Hebat, semuanya tidak seburuk itu. Bisakah saya melihat mereka? Lin Suan melanjutkan, Senior, aku di sini untuk mencari buah panjang umur. Apakah kamu tahu sesuatu tentangnya? Anda tidak dapat menemui mereka untuk sementara waktu. Saya ingin mereka melakukan sesuatu untuk saya. Jika mereka berhasil, mereka akan bisa mendapatkan petunjuk tentang buah panjang umur. Sedangkan untukmu, kau sudah terlambat. Pergilah. Dewa Elang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Lin Suan mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan berkata, jika Senior bisa membantu, saya sangat ahli dalam hal itu. Senior, kalau kamu menolakku, aku khawatir peluang keberhasilannya tidak tinggi. Oh, dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapanku. Dewa Elang menoles saat cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Lin Suan terpaksa mundur, pedangki mengalir deras dari tubuhnya saat ia mencoba menghalangi serangan itu. Raungan naga dikeluarkan dari tubuhnya untuk melawan tekanan bumi abadi. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, kau tahu Dewa Mimpi Surga Kedua, kan? Saya mendapat petunjuk tentang delapan buah panjang umur darinya. Saya tidak tahu apakah saya cukup memenuhi syarat. Oh, kau telah melewati Dewa Mimpi. Kali ini Dewa Elang tercengang. Untuk pertama kalinya, dia dengan cermat menilai Lin Suan. Lin Suan berkata, aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada Dewa Mimpi. Dengan kekuatan Dewa Bumi, menghubungi Dewa Mimpi seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Dia tidak begitu paham aturan di sini. Bisakah langit kedua dan langit ketiga berkomunikasi? Dia pun tidak yakin. Namun, ia tampak sangat percaya diri. Dewa Elang menganggup dan berkata, kau benar-benar mengejutkanku. Sepertinya aku meremehkanmu. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke mereka. Dewa Elang berbalik dan memimpin jalan. Lin Suan buru-buru mengikutinya. Sepanjang jalan, puluhan ribu binatang iblis terkejut. Pemuda ini telah memperoleh persetujuan Dewa Elang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mereka telah mendengar tentang Dewa Mimpi sebelumnya. Dia adalah penjaga langit kedua dan seorang Dewa Bumi. Dipilih oleh seorang Dewa Bumi berarti dia memiliki potensi yang tak tertandingi. Siapakah yang menyangka bahwa pemuda ini mampu melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah pihak lain sedang membual? Mereka tidak tahu tentang ini. Namun, mereka tahu bahwa jika Lin Suan tidak memiliki kekuatan sejati, dia mungkin akan langsung dibunuh jika dia ditemukan oleh Dewa Elang. Di depan, Lin Suan mengikuti Dewa Elang dan tiba di puncak pohon yang mengjulang tinggi. Dia melihat Yewudao dan yang lainnya. Udao, dia memanggil. Yewudao dan yang lainnya semua berdiri dan berkata, itu benar-benar kamu. Saudara Lin, Anda juga di sini. Lin Suan melirik dan menemukan bahwa total empat orang telah ditangkap dan dibawa ke sini. Yewudao, Kaisar Ikan Merah, dan dua Kaisar Agung lainnya semuanya berasal dari alam Dewa. Ada juga tiga orang yang tidak dikenalnya. Tampaknya mereka adalah bawahan Dewa Elang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya. Liv Dao Denir memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Lin Suan mengangguk. Mirip dengan apa yang diceritakan Kaisar Agung kepadanya, tetapi lebih rincin. Ternyata Dewa Elang telah membawa mereka ke sini untuk meminta bantuan Yewudao dan yang lainnya. Bantuan apa? Itu belum jelas. Anak muda, aku akan memberimu kesempatan. Ketiga orang ini adalah bawahanku, dan mereka akan berjuang untukku. Tujuh tempat telah terisi. Anda harus mengalahkan salah satunya untuk lolos. Sekarang, buktikan kekuatanmu. Jika kau tidak punya kekuatan, aku akan membunuhmu. Ekspresi Yewudao dan yang lainnya berubah. Apa yang sedang terjadi? Mereka tiba-tiba menjadi gugup. Lin Suan tersenyum. Tantangan. Tidak masalah. Dia memandang tiga orang di seberangnya. Ketiganya juga merupakan binatang iblis, dan mereka semua merupakan binatang iblis tipe terbang. Salah satu dari mereka adalah seorang jenius teratas dari klan burung pipit petir kuno, seorang wanita bernama Lei Xiao. Yang lainnya adalah seorang jenius dari klan burung hantu yin yang yang bernama Maosia. Dia pria yang pendek dan gemuk, tetapi auranya sangat menakutkan. Yang ketiga juga seorang pria dengan wajah biasa, hidung mancung, dan sepasang mata dingin yang menusuk. Auranya mirip dengan Dewa Elang. Mungkinkah dia keturunan Dewa Elang? Hanya kamu. Anda ingin menantang kami. Lei Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening. Kamu baru saja menjadi Kaisar Agung belum lama ini. Auramu terlalu lemah. Kita semua telah menjadi Kaisar Agung setidaknya selama tiga ribu tahun. Bahkan ada Kaisar Agung yang luar biasa. Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang kami. Akan tetapi, karena Dewa Elang telah bersabda, aku dengan berat hati akan mengambil tindakan. Lei Xiao berjalan keluar dan melambaikan tangan dengan tidak sabar. Lin Suan meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu terlalu lemah. Aku tidak akan menantangmu. Saya akan menantang yang terkuat di antara kalian bertiga. Menantang yang terkuat, orang ini sedang mencari kematian. Mao Xia terkejut. Wajah Lei Xiao memerah karena marah. Apakah dia meremehkannya? Dia masih ingin bergerak. Namun, saat ini, pria dingin yang selama ini diam itu berbicara. Sungguh sombong. Akulah yang terkuat dari ketiganya. Namaku Eagle Cloud. 6238. Eagle Cloud melangkah maju, memancarkan aura yang kuat. Dia memandang sekelilingnya dengan pandangan meremehkan, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Lin Suan menatapnya sambil tersenyum. Aku bisa melawanmu, tapi tidak masalah jika aku melukaimu, kan? Matanya beralih ke Dewa Elang saat dia bicara. Silakan, kata Dewa Elang dengan tenang. Dia kalah karena dia tidak sekuat dirimu. Kekuatan adalah segalanya di sini. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Lin Suan mengangkat bahu. Begitu dia bicara, sebuah telapak tangan menghantam ke arahnya. Eagle Cloud sudah mulai bergerak. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, tiba di depan Lin Suan dalam sekejap mata. Kelima jarinya berubah menjadi cakar, berubah menjadi cakar binatang iblis mengerikan yang menyelimuti Lin Suan dari segala arah. Betapa luar biasanya kecepatannya. Dao Denir Daun dan yang lainnya berteriak kaget. Tidak mungkin mereka dapat menghindari serangan secepat itu. Ledakan. Lin Suan tidak berniat menghindar. Dia mengerahkan aura pedang ke arah cakar yang datang dan menebasnya ke depan. Pedang itu melesat bagaikan seekor naga. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara yang menggetarkan bumi. Pandangan semua orang kabur saat sebuah sosok terbang mundur. Dia menabrak batang pohon yang jauh, menyebabkan banyak istana runtuh. Apa yang sedang terjadi? Para penonton tercengang. Mereka mengamati dengan saksama dan melihat Lin Suan berdiri di sana, jubahnya berkibar tertiup angin. Dia sama sekali tidak terluka. Apakah Eagle Cloud yang terbang mundur? Ketika Lei Xiao dan Mausia memikirkan hal ini, mereka menghirup udara dingin. Itu tidak mungkin. Mereka memandang ke arah reruntuhan di kejauhan. Ah, anak sialan, aku akan membunuhmu. Raungan gila terdengar, bagaikan suara binatang purba. Sesaat kemudian, Hauklu terbang keluar dari reruntuhan. Wajahnya pucat dan cahaya di tubuhnya redup. Tangannya terbelah dan darah menetes darinya. Namun, dia sudah berhenti berdarah. Sayap di punggungnya terbuka dan dia bergegas mendekat. Kali ini dia menggunakan Skysplitter Yin Klaus. Di antara langit dan bumi, ribuan bayangan cakar bersinar terang. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh Kaisar Agung. Kemanapun ia lewat, retakan spasial berwarna hitam muncul dalam kehampaan. Apakah dia menggunakan kemampuan pamungkasnya? Seru Mausia. Tampaknya Hauklu benar-benar marah. Lin Xuan menyeringai dingin. Aura pedang menari-nari di telapak tangannya, berubah menjadi sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke depan. Itu bertabrakan dengan cakar binatang raksasa. Kemudian, dia melangkah maju dan menyatu dengan pedangnya, menghancurkan kekosongan itu dalam sekejap. Saat berikutnya, dia berhenti, dan cakar binatang raksasa yang memenuhi langit juga berhenti di udara. Lingkungan di sekitarnya sungguh sunyi. Pemenangnya telah diputuskan. Liv Daodenir dan yang lainnya sangat gembira. Di sisi lain, Lei Xiao dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat pedang Lin Xuan telah mendarat di leher lawannya. Asal dia mengerahkan sedikit kekuatan, dia akan mampu membelah pihak lain menjadi dua. Kamu kalah, Lin Xuan berkata dengan tenang. Tidak mungkin, kau tidak dapat menembus pertahananku. Hauk Lut meraung. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, cahaya pedang di atas kepalanya menyala, dan garis darah muncul di lehernya. Hauk Lut terdiam, pertahanannya telah hancur berantakan. Baiklah, pertarungan telah berakhir. Hauk God yang sedari tadi menonton dari samping pun angkat bicara. Lin Xuan menarik pedangnya dan mundur ke samping. Nenek moyang, aku. Hauk Lut ingin menjelaskan. Hauk God menggelengkan kepalanya. Kau kalah, kembalilah dan renungkan. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam tantangan ini. Berengsek. Hauk Lut menggertakan giginya, matanya dipenuhi dengan kengganan. Dia telah mempersiapkan diri untuk tantangan ini sejak lama. Namun dia gagal. Pedang lawannya terlalu menakutkan. Anak muda, kekuatanmu telah melampaui ekspektasiku. Kau dapat menggantikanku dan berpartisipasi dalam tantangan ini. Terima kasih banyak, senior Hauk God. Lin Xuan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Istirahatlah dengan baik. Masih ada lima hari lagi. Aku akan mengajakmu keluar dalam lima hari. Hauk God pergi, hanya menyisakan Lin Xuan, Liv Daodenir, dan yang lainnya. Dua lainnya adalah Lei Xiao dan Maosia. Mereka berdua juga berjalan mendekat. Lin Gong Xi, kami minta maaf. Kami meremehkanmu. Kami minta maaf. Lin Xuan lebih kuat dari mereka. Jika dia bisa mengalahkan Hauk Lut, mereka sama sekali bukan tandingannya. Mereka hanya bisa meminta maaf. Lin Xuan mengangkat bahu dan mengucapkan beberapa patah kata sederhana. Kemudian dia berkumpul dengan Liv Daodenir dan yang lainnya dan mulai mengajukan pertanyaan. Liv Daodenir dan yang lainnya tidak tahu banyak. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Hauk Lut memiliki petunjuk tentang buah panjang umur. Tampaknya mereka harus menyelesaikan tantangan itu. Apa tantangannya? Lin Xuan dan yang lainnya mulai memulihkan kekuatan mereka. Lima hari kemudian, Hauk Got kembali. Ia membawa tujuh orang bersamanya dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, Raksasa Dewa yang gigih dari lapisan surga keempat memimpin Kaisar Cahaya Bintang dan yang lainnya dalam perjalanan mereka. Makam Dewa Monster. Itu adalah makam ajaib. Legenda mengatakan bahwa Dewa Monster telah meninggalkannya. Makam Dewa Peri terletak di persimpangan tingkat ketiga dan keempat surga. Inilah tempatnya. Ada beberapa segel di makam Dewa Fei yang berisi jiwa makhluk Fei yang kuat. Selama Anda mengalahkan monster ini dan membuka segelnya, Anda akan menyelesaikan tantangannya. Pada saat itu, aku akan memberimu sepuluh buah panjang umur. Kata Hauk Got. Lin Xuan dan yang lainnya terkejut. Sepuluh buah panjang umur, itu jumlah yang sangat besar. Senior, jangan khawatir, kami pasti akan menyelesaikannya. Kaisar Ikan Kakap Merah dan yang lainnya merasa gembira. Hauk Got menggelengkan kepalanya sedikit. Jangan terlalu cepat senang. Meskipun mereka hanya monster, mereka ditinggalkan oleh Dewa Bumi untuk menjaga makam. Anda mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Yang lebih penting, kamu punya lawan. Gajah Surgawi Raksasa dari lapisan surga keempat adalah saudara keduaku. Kali ini, dia juga akan membawa orang bersamanya. Jika dia membuka makam itu, kamu tidak akan bisa mendapatkan buah panjang umur. Tidakkah kita akan mendapatkan satupun? Seharusnya ada beberapa lapisan segel, kan? Ya, ada tujuh lapisan segel, yang berarti Anda harus bertarung dalam tujuh pertempuran. Akan tetapi, sepuluh buah panjang umur tidak hanya untuk lapisan surga ketiga. Mereka adalah untuk lapisan surga ketiga, keempat, dan kelima. Penjaga lapisan surga kelima adalah kakak laki-laki kita. Dia menetapkan aturan bahwa siapapun yang membuka makam Dewa Iblis akan mendapatkan semua buah panjang umur. Jika kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan satupun. Jadi begitulah adanya. Lin Suan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya mereka tidak akan gagal. Mereka tidak hanya harus melawan monster, tetapi mereka juga harus melawan para ahli di lapisan surga keempat. Baiklah, kita sudah sampai. Hauk God mendarat. Pemandangan di depan berubah drastis. Di depan mereka, ada tempat misterius yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah jajaran gunung, tetapi tampak tumbuh di langit, seperti pantulan. Puncak gunung itu menghadap ke bawah. Semua orang tiba di puncak gunung. Hauk God berkata, gua tempat tinggal di depan adalah makam dewa iblis. Ada tujuh segel di dalamnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kami hanya bisa mengandalkanmu. Setelah berkata demikian, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia menunggu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara nyaring dari lapisan surga keempat. Lalu, sosok yang besar turun. Semua orang merasakan tekanan kuat yang melanda mereka. Bahkan tubuh ilahi sembilan yang linsuan bergetar hebat. Sungguh kekuatan yang mengerikan, itulah kekuatan seorang bumi abadi. Terlebih lagi, dewa bumi ini menghususkan diri pada jalur kekuatan. 6.239 Semua orang melihat seekor gajah raksasa turun dari langit. Aura mengerikan menyapu ke segala arah. Ini juga merupakan tanah abadi. Kakak ketiga, kamu datang lebih awal. Patung raksasa itu memandang dewa elang dan tertawa terbahak-bahak. Dewa elang berkata dengan dingin, kakak kedua. Linsuan dan yang lainnya terkejut. Ini adalah tanah abadi dari surga tingkat keempat. Dengan kata lain, dia akan bersaing dengan dewa elang untuk mendapatkan makam kuno dewa iblis. Mereka hanya tidak menyangka bahwa kedua pihak itu adalah saudara. Apakah ini orang yang Anda pilih? Patung raksasa itu memandang linsuan dan yang lainnya. Setiap orang dapat merasakan energi jiwa yang kuat menekan mereka. Seolah-olah mereka tidak memiliki rahasia di depan pihak lain. Itu kamu. Pada saat ini, beberapa seruan lagi datang dari belakang patung raksasa itu. Linsuan dan yang lainnya mendongak dan tercengang. Karena mereka menemukan ada beberapa sosok di belakang patung raksasa itu. Mereka sangat akrab dengan beberapa di antaranya. Bukankah ini Kaisar Agung Changking, Kaisar Agung Singyao, dan yang lainnya. Bagaimana bisa pihak lain berada di belakang tanah abadi ini? Mungkinkah itu? Linsuan dan yang lainnya memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka dibawa pergi oleh Dewa Elang. Kemungkinan besar orang-orang yang berada di seberang juga ikut dibawa pergi oleh patung raksasa surga tingkat keempat. Harus seperti ini. Tampaknya mereka akan menantang Kaisar Besar Changking, Kaisar Besar Singyao, dan yang lainnya selanjutnya. Yewudao, Kaisar Ikan Merah, dan yang lainnya merasakan tekanan besar. Linsuan tersenyum. Meskipun orang-orang ini kuat, tekanan yang mereka terima jauh lebih kecil dibandingkan dengan keberadaan mereka yang tidak dikenal. Melihat senyum Linsuan, Kaisar Agung Changking, Kaisar Agung Singyao, dan yang lainnya menjadi marah. Mereka menggertakkan gigi dan berkata, Nak, jangan berpuas diri. Kau menjadi pusat perhatian saat kami bermimpi tentang saman kuno. Namun, itu semua hanyalah ilusi. Sekarang kita berada di dunia nyata, aku akan mengajarimu cara menjadi manusia. Hanya denganmu. Linsuan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Patung raksasa surga tingkat keempat juga terkejut. Dia menatap Linsuan dan tekanan kuat menyapu. Linsuan mengerutkan kening. Serangan Dewa Elang menghentikan jiwa pihak lain. Dia berkata, Kakak kedua, apakah kamu akan menyerang orang-orangku? Kakak ketiga, lihatlah betapa takutnya dirimu. Kupikir anak ini hanyalah seorang Marsial Emperor biasa. Beraninya dia meremehkan Marsial Emperor yang hebat. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya. Kau tak perlu tahu ini. Kau akan tahu saat kita bertarung. Dewa Elang tahu sedikit tentang kekuatan Linsuan. Dia tahu bahwa Linsuan adalah seorang jenius super dan dapat dengan mudah melawan kaisar super hebat. Tentu saja ia harus melindungi orang jenius tersebut. Baiklah, saudara ketiga, aku akan memberimu muka dan tidak akan menyerang orang-orangmu. Sudah saatnya. Mari kita mulai. Raksasa itu menarik kembali pandangannya dan menatap makam Dewa Iblis di depan. Siapa yang ingin jalan duluan? Linsuan bertanya. Sejujurnya, dia ingin mengambil langkah pertama karena dia tidak ingin memberi kesempatan pada lawannya. Namun Dewa Elang berkata, tidak ada yang namanya siapa yang lebih dulu. Mari kita serang bersama. Makam Dewa Peri memiliki aturannya sendiri. Jika beberapa orang masuk, beberapa jiwa pengembara akan muncul untuk menangani mereka. Jadi, tidak ada urutannya. Apakah Anda mengerti? Jadi begitulah cara kerjanya. Linsuan dan yang lainnya terkejut. Makam Dewa Peri benar-benar aneh. Namun, itu masuk akal. Tempat yang bisa membuat dua orang abadi di bumi begitu memperhatikannya jelas bukan tempat yang sederhana. Aku pergi dulu. Liv Daodenir melangkah keluar. Tatapannya tegas. Dia sekarang adalah seorang Marsial Emperor dan sangat kuat. Lagi pula, roh-roh Iblis di awal seharusnya tidak menjadi yang terkuat. Biarkan dia memimpin dan menguji kekuatan segel. Hati-hati. Linsuan mengingatkannya. Daodenir daun menganggup dan berjalan maju. Melihat bahwa itu adalah Liv Daodenir. Di sisi lain, Kaisar Beladiri Changking, Kaisar Beladiri Singyao, dan yang lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk mengirim seseorang. Pria yang keluar itu bernama Dingao. Dia adalah seorang Kaisar Beladiri biasa dari alam Paramita. Dia adalah orang yang paling cocok untuk melawan Liv Daodenir. Karena Anda sudah memilih, kalian berdua dapat masuk. Dewa elang dan raksasa itu bergabung dan menembakkan seberkas cahaya ke makam Dewa Peri. Tiba-tiba, makam Dewa Peri berguncang dan aura yang kuat keluar. Segala macam fenomena mengerikan muncul di sekitarnya. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Lin Suan bisa merasakan kekuatan penghancurnya. Sungguh makam yang mengerikan. Kemudian, sebuah segel muncul di makam kuno itu. Segel itu memancarkan cahaya dan menyelimuti Liv Daodenir dan Dingao. Lalu, terbentuklah dua ruang. Di dua tempat ini, sosok yang sama muncul. Itu adalah binatang iblis yang sangat ganas. Hawa dingin menjalar ke seluruh ruangan. Liv Daodenir dan Dingao keduanya gemetar. Mereka dapat merasakan aura es yang menakutkan. Orang-orang di luar juga terkejut. Meskipun mereka tidak berada di ruang tertutup, mereka masih dapat merasakan teror dari binatang iblis yang tertutup itu. Dewa Elang berkata dengan lemah, iblis penjaga pertama disebut iblis salju. Itu adalah binatang iblis berjenis es. Kekuatan esnya sangat mengerikan. Itu hanya pengantar sederhana. Tidak ada rincian lebih lanjut. Lin Suan melihat ke depan. Dia melihat wajah iblis salju seputih salju, tetapi ada sisik biru di tubuhnya. Rasa dingin yang kuat mengembun. Tampaknya pertempuran ini tidak akan sederhana. Sambil meraung, setan salju di depan mereka menyerang. Sambil melolong, Liv Daodenir mengerahkan kekuatan tubuh dewanya dan melancarkan serangan tinju. Sebuah hantu agung muncul di tubuhnya. Itu adalah Raja Abadi yang turun ke sembilan surga. Dia menggunakan seni kaisar surgawi milik keluarga Ye. Dia tidak punya pilihan lain. Setan salju di depannya sangat menakutkan. Dia tidak bisa ceroboh. Hantu besar itu berdiri tegak seperti dewa perang. Ia menepukkan telapak tangan, langit dan bumi yang luas. Ledakan. Pertarungan antara keduanya menggemparkan langit dan bumi. Ding Ao juga sangat luar biasa. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya hitam. Ada aura pembunuh yang mengerikan yang terpancar keluar. Itu mengerikan. Ketika tombak itu menusuk, tombak itu seperti naga hitam yang menyerang. Kekuatannya sangat dahsyat. Siapa yang tahu siapa yang akan menang? Kaisar ikan merah dan yang lainnya juga merasa gugup. Sebab bahkan dengan pengalaman kaisar-kaisar hebat mereka, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Lin Suan berkata, mereka berdua bukanlah seniman bela diri tipe api, jadi mereka tidak bisa menahan es. Dalam hal ini, keduanya tidak mempunyai keuntungan apapun. Namun, tubuh suci Daodenir tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang. Selain itu, ia mengolah seni langit dan bumi yang ditinggalkan oleh kaisar langit ye. Dia memiliki berbagai teknik yang unik. Oleh karena itu, saya pikir dia memiliki peluang lebih baik untuk menang daripada lawannya. Pertarungan di depan sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, 30 gerakan telah berlalu. Hantu raja abadi di tubuh lift Daodenir menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah roh abadi yang sebenarnya telah turun ke dunia. Di sisi lain, Ding Ao sedang berjuang. Embun beku telah muncul di tubuhnya. Meskipun dia adalah kaisar yang agung dan sangat berkuasa, dia tetap saja tidak diuntungkan. Tidak bagus. Ketika kaisar langit dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Ledakan. Setelah 50 gerakan, Ding Ao terpental dan muntah darah. Tubuhnya berubah menjadi patung es dan pecah menjadi beberapa bagian. Dia terbang keluar dan meninggalkan ruang tertutup itu. 6.240. Tidak bagus, dia dikalahkan. Kaisar besar Sing Yao dan yang lainnya berseru. Kaisar ikan merah dan yang lainnya menghela napas lega. Hebat, Ye Udao masih bertarung. Tampaknya peluang mereka untuk menang jauh lebih tinggi. Bahkan mata dewa lang pun berbinar. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Ding Ao keluar, dia juga bingung. Saat berikutnya, dia meraung ke langit. Sialan, ini terlalu hina. Apakah dia kalah? Huh. Di antara langit dan bumi, terdengar suara dengusan dingin. Wajah patung raksasa itu menjadi gelap. Sampah, apa gunanya kau ada di sini? Setelah berkata demikian, dia menamparkan kuku gajah raksasanya. Tiba-tiba, Yin Qi membubung ke langit, seperti awan gelap, dan menyerang Ding Ao dengan kejam. Tidak. Ding Ao menjerit dengan sedih. Ini adalah kekuatan seorang dewa bumi. Bagaimana dia bisa menolaknya? Dia melarikan diri dengan gila-gilaan. Akan tetapi, dia tetap terkena serangan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, tubuhnya hancur, dan bahkan jiwanya berubah menjadi ketiadaan. Seorang kaisar agung telah jatuh. Kaisar besar Changqing, kaisar besar Xing Yao, dan yang lainnya terkejut. Mereka hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Bahkan wajah kaisar ikan merah dan yang lainnya berubah dan tubuh mereka menjadi dingin. Lin Xuan mengerutkan kening, sungguh metode yang mengerikan, sungguh kejam. Apakah dia terbunuh hanya karena kalah? Memikirkan apa yang dikatakan dewa mimpi sebelumnya, Lin Xuan sekarang mengerti bahwa beberapa dewa bumi memiliki temperamen buruk. Mereka membunuh kaisar-kaisar besar karena perselisihan. Dewa elang menyipitkan matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika seorang kaisar agung mangkat, biarlah demikian. Di mata mereka, dia seperti seekor semut. Kenapa kamu membunuhnya? Kaisar agung Sing Yao berseru. Patung raksasa itu meliriknya dan bertanya dengan dingin, Apakah kau menyalahkanku? Suaranya bagaikan angin dingin yang tak berujung, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Tiba-tiba, kaisar besar Sing Yao merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya terus mundur, dan tujuh lubangnya berdarah. Pada saat berikutnya, dia kembali sadar. Dia sedang berhadapan dengan dewa bumi. Dia segera menundukkan kepalanya. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, Senior, meskipun dia kalah, dia tidak menahan diri. Dia bertarung dengan sekuat tenaga, dan dia kalah karena keterampilannya kurang. Bukankah agak mengecewakan bagi Senior untuk membunuhnya? Sampah, tidak ada gunanya hidup. Raksasa itu berkata dengan dingin, Menurutmu, siapa dirimu? Dia hanyalah seorang kaisar yang agung. Dia benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Nada suara patung raksasa itu sangat dingin dan tanpa emosi. Kaisar Besar Sing Yao dan yang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan. Bahkan Kaisar Ikan Merah dan yang lainnya merasakan sedikit kesedihan. Kalau dipikir-pikir mereka sudah melewati satu era dan tertawa bangga di alam semesta, pada akhirnya, di mata orang lain, mereka bahkan lebih rendah dari semut. Itu sungguh menyedihkan. Kaisar Besar Chang King juga tidak yakin. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Kami dari Paramita. Kami memiliki lebih dari satu negeri abadi di Paramita. Raksasa itu mencibir, benarkah begitu? Bisakah mereka memasuki kota abadi? Dalam kehidupan ini, saya tidak akan pernah meninggalkan kota abadi. Jadi bagaimana jika ada sekelompok manusia abadi di luar sana? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, jika kalian terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena menamparkan kalian sampai mati juga. Juga, pada pertandingan berikutnya, Anda hanya bisa menang, tidak kalah. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti dia. Anda. Kaisar Changqing, Kaisar Xingyao, dan yang lainnya dipenuhi keputusasaan. Mereka benar-benar kehilangan akal sehat. Sejujurnya, ketika mereka mendengar bahwa mereka akan membantu para dewa, mereka sangat gembira. Karena pengalaman bermimpi kembali ke zaman dahulu kala membuat mereka mengira bahwa makhluk abadi di bumi sangat mudah diajak bicara. Mereka akan sangat aman di kota abadi. Tetapi sekarang, tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Hanya saja, para dewa tanah dari dua surga pertama bersikap sangat baik hati dan sungkan untuk mendekati mereka. Sekarang setelah mereka bertemu dengan orang yang benar-benar kejam, mereka tahu apa jurang pemisah dan keputusasaannya. Apakah kau akan bertarung dengan sekuat tenagamu? Saya dapat melihat siapapun yang berani menyerah atau tidak punya niat untuk meneruskan pertarungan. Aku akan segera menghancurkannya. Suara gajah raksasa itu terdengar lagi. Kaisar Changqing dan Kaisar Xingyao benar-benar putus asa. Tampaknya selain bertarung sampai mati, mereka tidak mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Di pihak Kaisar Ikan Merah, dia juga mengerutkan kening. Mereka memandang Yehudao yang masih bertarung di depan dan merasa khawatir padanya. Meskipun Yehudao masih bertahan, bisakah dia menang? Jika dia kalah, apakah dia juga akan musnah? Selain Yehudao, mereka juga akan bertarung. Jika mereka gagal, apa yang akan terjadi pada mereka? Lin Suan juga mengerutkan kening, tidak, kita tidak bisa bersikap pasif. Kita harus mengubah situasi ini. Ledakan. Pada saat ini, hasil pertempuran yang akan datang telah diputuskan. Tubuh suci Yehudao menyatu dengan Raja Abadi turun ke surga ke-9 dan meninju iblis salju. Tubuh Snow Demon perlahan menghilang. Ruang tertutup itu menghilang, dan Snow Demon berubah menjadi mural dan jatuh ke tanah. Saya menang. Yehudao tersenyum. Dalam pertempuran ini, banyak embun beku muncul di tubuhnya, dan meridiannya terluka parah. Namun, dia tetap menang. Ketika dia kembali, dia terkejut. Dia mendapati bahwa suasananya tidak tepat. Ada lautan darah yang mengerikan antara langit dan bumi. Itu adalah darah seorang Kaisar Agung. Apa yang telah terjadi? Apakah seorang Kaisar Agung meninggal? Tanyanya setelah sadar kembali. Kaisar Ikan Merah menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Ekspresi Yehudao berubah. Ding Ao meninggal karena gagal dalam pertempuran. Dia juga memiliki rasa takut yang terus menghantuinya. Jika dia gagal sebelumnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bibir Dewa Lang melengkung. Kau telah melakukannya dengan baik. Mari kita lanjutkan ke segel kedua. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, diikuti oleh Lei Xiao dan Mao Xia. Namun, Yehudao dan yang lainnya tidak pergi. Mereka semua menatap Lin Xuan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Kelompok itu berdiri di sana. Kenapa kamu tidak pergi? Lei Xiao menoleh dan mengerutkan kening. Di depan, Dewa Lang juga menoleh dengan kilatan muncul di matanya. Kenapa kita tidak pergi? Suaranya mengandung sedikit nada dingin dan tekanan dari seorang bumi abadi menyapu. Melihat kejadian ini, patung raksasa itu pun mencibir, kakak ketiga, tampaknya para jenius yang kamu rekrut tidak yakin dengan dirimu. Mereka mungkin menghianati Anda, jadi saya pikir Anda harus membunuh satu atau dua untuk mengintimidasi mereka. Mendengar ini, ekspresi kaisar ikan merah dan yang lainnya berubah drastis. Kaisar besar Changqing dan kaisar besar Xing Yao tertawa. Sebelumnya, mereka tidak beruntung. Sekarang, melihat orang-orang di alam dewa juga tidak beruntung, mereka sebenarnya sangat bahagia. Lin Xuan mengerutkan kening, menghianati. Aku bukan pelayanmu, aku hanya bekerja sama denganmu. Aku membantumu membuka makam kuno, dan kau memberiku buah panjang umur. Itu saja. Itu bukan pengkhianatan. Anak itu lagi. Patung raksasa itu mencibir dan menatap dewa elang. Ia ingin melihat bagaimana saudara ketiganya akan menghadapinya. Anak ini adalah Duri. Aku telah melihat banyak orang jenius. Dewa elang memandang Lin Xuan dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong di hadapanku karena bakat dan kekuatan tempurmu yang tak tertandingi. Kamu bukanlah makhluk bumi abadi, jadi kamu tidak akan mengerti betapa hebatnya makhluk bumi abadi itu. Seberapa kuatpun dirimu, kamu tidak akan bisa menangkis telapak tanganku. Ekspresi Yehudao dan yang lainnya juga berubah. Jangan melawannya secara langsung. Itu sangat merugikan kita. Ya, kita tidak dapat mengalahkan makhluk bumi abadi bahkan jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita. Kaisar Ikan Merah juga mentransmisikan suaranya. Lin Xuan berkata, saya tidak akan melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Kerjasama adalah kerjasama. Jika kita gagal, dia akan membunuh kita. Aku lebih baik tidak bekerja sama. Kota abadi sangat besar dan dia bukan satu-satunya yang memiliki buah panjang umur. dan dia akan membunuh kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.